Pemka Pandeglang memperingati Hari Kesadaran Nasional atau HKN dengan Inspektur Upacara Bupati Pandeglang Irna Narulita. Upacara HKN yang dilaksanakan setiap tanggal 17 bertujuan untuk memantapkan kualitas pengabdian dan pelayanan pemerintah Kabupaten Pandeglang kepada masyarakat. Pada upacara yang dirangkaikan dengan halal-bihalal itu, Bupati Pandeglang Irna Narulita mengucapkan maaf lahir dan batin. Pada kesempatan tersebut, Irna juga mengungkapkan penghargaan yang tinggi kepada para pejabat aparatur sipil negara atas dedikasi sebagai pelayan utama masyarakat Pandeglang selama libur lebaran. Usai upacara peringatan HKN, acara dilanjutkan dengan halal-bihalal bersama para ISN. Irna Narulita menegaskan bahwa halal-bihalal merupakan salah satu tradisi yang dilakukan setelah melewati bulan suci Ramadan dan saling memaafkan. Dia juga menekankan bahwa saatnya untuk introspeksi, untuk dapat kembali berfokus pada pelayanan yang tidak boleh berhenti. Irna Narulita meminta kepada para ISN agar tetap kokoh, solid, dan kompak, serta menghindari perpecahan. Kemudian Irna berpesan kepada seluruh jajarannya dan masyarakat Kabupaten Pandeglang untuk memperkuat kolaborasi. Ini tradisi kita, setiap kali kelas bulan suci Ramadan, masih kita mencucikan diri, lalu juga kita bermama-maafkan barangkali. Ada hal-hal yang kurang berkenan, jadi dihalalkan. Selalu hari ini kita bilhalal, jadi halal-bilhalal. Dengan aparatur sipil negara dulu yang selalu membantu saya siang malam. Dengan rekan-rekan Forkofinda yang juga setiap 24 jam mengawal pemerintahan kami, sehingga kondusif dipandangkan. Terima kasih padahal di Ketua Pengadilan. Dan ini saatnya kita untuk bisa introveksi gaspol lagi, gitu kan. Karena yang namanya pelayanan nggak bisa berhenti kan. Sehingga kita introveksi, evaluasi diri untuk merenung lagi setelah sebulan kita ditempa ya dengan ritual keagamaan kita. Bersihkan sampai nanti 11 bulan kita mengademi pasti ada halangan, ada kendala. Tapi dengan kebersamaan tadi, kekompakan pesoli dan kita semua, kita bisa mencapai tujuan kita bersama. Apalagi Pak Wabup yang keren.